Intro Halo guys, kembali lagi di channel Fools Diamond Teman-teman Di episode kali ini kita bakal nge-vlog ya teman-teman Karena di episode kali ini spesial banget ya Nah kita bakal nge-vlog di map yang luar biasa ini Atas semua request kalian di komentar kita kemarin ya Banyak yang minta kita bakal nge-vlog di rumahnya Bapak Bruce Fest ya Karena rumahnya ini adalah rumah terbesar Buatan anak Indonesia yang full redstone ya Oke kita bakal langsung saja Ini Bapak Gila, ini kenapa rumahnya sendiri malah dibakar ini Oh my God, ini Bapak Gila memang gila ya Oke tapi sebelum itu bisakah video ini mencapai 3000 like ya Kita bangun bersama-sama channel ini biar besar ya teman-teman Oke kita bakal langsung saja Dan disini ada tulisan Have fun, founder Bruce Fest Oke, ambil redstone torch Untuk membuka beberapa pintu Awas Pak, jangan ngalangin saya Pak Oh my God Dan kita bakal ambil redstone torch ya Dan kita bakal langsung menuju ke pintu rahasianya Bapak Bruce Fest yang pertama Oke kita bakal pencet ya Tombolnya itu di sebelah sini dan sudah terbuka ya Kita bakal nge-vlog disini Bapak Gila Ini Bapak Gila sebenarnya sudah sering kesini Karena dia membuat, turut membuat rumah yang luar biasa ini ya Yang membuat Bapak Bruce Fest trending beberapa kali ya Oke kita bakal nge-vlog Halo teman-teman, ini adalah tempat rahasia Bapak Bruce Fest yang mendapatkan trending pertama kalinya dia ya Membuat rumah rahasia Oh my God, ini Bapak Gila ini Woi, ini vlog saya rusak dah Ini kamera saya rusak coy Oh my God Oke kita bakal langsung lanjut Karena disini kamera vlog saya rusak ya Dan kita bakal lanjut Nah katanya Bapak Bruce Fest disini tuh masih perbaikan dan masih di under contraction ya Masih dalam perbaikan Dan kita bakal langsung lanjut lagi Kita bakal ke atas ya Oke udah hujan ya Oke mungkin kita bakal siangin lagi Karena saya nggak mau gelap-gelapan ya Karena disini saya mau kalian melihat dengan jelas Oh my God Ini dia teman-teman Dan ini adalah pintu raksasa yang dibikin oleh Bapak Bruce Fest dan Bapak Gila itu Gimana Bapak? Oh my God Dan dia ini Bapaknya bengong ya Kenapa ini dari kemarin Bapak Gila bengong ya Dia itu tuli apa gimana itu Oh my God Dia nggak denger kita ya Oke kita bakal langsung saja Nah disini Bapak Bruce Fest juga terinspirasi dari beberapa YouTuber-YouTuber ya Dan ini dia sama dengan rumah Bapak Gila Siap Dan kita bakal lanjut lagi ya Oh ini Bapak ini saya dikunci woy 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 Dimane Oke ini Bapak Gila ini ya Nakal banget dah Dan kita bakal masuk Dan ini dia Bapak Gila ini Untung nggak bisa mukul ya Oh my God Saya baru nyadar ini Bapak Gila ini bajunya rapi Gimana Pak? Apakah Bapak seneng Pak? Oh my God Kenapa Bapak nggak dikasih baju sama Bapak Bruce Fest? Dia nakal Pak Oh my God Kita bakal langsung ya Kita bakal langsung masuk Uh ini dia teman-teman Ini dia yang saya bilang Ini semuanya biru ya Mirip diamond yang sangat luar biasa Dan ini dia pintu yang sakti punya Bruce Fest ini Uh keren ya Dan kita bakal masuk karena kita bakal nge-vlog lanjut lagi Nah juga Bapak Bruce Fest mempunyai ruangan Ketempat tidur pribadinya dia yang sangat luar biasa Dan semua dijadikan biru Pak Dijadikan biru Pak Biar ini menjadi semua biru dan bisa jadi diamond ya Karena disini saya suka diamond Oh my God Ini bantalnya Pak Ini bantalnya coi Ini bantalnya Uh keren ya Dan kita bakal Uh ini dia aquariumnya Dan kita bakal nge-vlog di depan aquarium Oke guys Dan ini dia aquariumnya Bapak Gila Eh aquariumnya Bruce Fest Dan dirusain sama Bapak Gila ya Nanti kalian laporkan langsung ke Bapak Bruce Fest ya Oke kita bakal lanjutkan lagi ya Ini Bapak Gila ini makin nakal Dan ini dia udah saya perbaikin Dan ini dia temen-temen Ini dia Ini adalah tempat dari tempat mandinya Bapak Bruce Fest Dan ini tuh otomatis dan sangat luar biasa Ini Bapak Gila mau mandi nih Oke mungkin kita pake shader Kalau di dalam rumahnya Bapak Bruce Fest Bakal gelap ya Karena ini shadernya terlalu gini Mainstream Dan kita bakal matiin dulu A few moments later Oke guys dan kita bakal lanjut lagi ya Karena disini masih banyak tempat rahasanya Rumahnya Bapak Bruce Fest Dan juga Bapak Bruce Fest mempunyai tempat disini Ini adalah storage room rahasianya Bapak Bruce Fest ya Ini adalah keren banget Dan kita bakal ke atas Karena di atas ini katanya Katanya Bapak Bruce Fest ini Kita bakal pusing melihat ini Oh my god Padahal ini cuma tombol lampu ya Dan sekaligus ada tombol defending roomnya Dan ini tuh bakal keren banget Nah saya ini Kalau disuruh nilai Ini rumahnya Bapak Bruce Fest Ini mendapatkan legendary ya Triple legendary Mungkin kalian ada saran Kalian mau kasih berapa ini nilai Dari rumah Bapak Bruce Fest Kalian komentar di bawah ya teman-teman Dan kita bakal ke bawah Eh sebentar dulu deh Kita bakal ke tempat gininya Tempat apa namanya Kolam renangnya Bapak Bruce Fest ya Dan kita bakal kesini Oh my god Ini keren banget ya Ini kalian kasih nilai Ini sebaiknya Ini nilai Bapak Bruce Fest Berapa membuat kolam renang Yang sangat luar biasa ini ya Oh my god Ada sapi sama domba Ini lagi dikebiri Oh my god Malah dikasih makan Sama si kampret Ini Bapak gila Ini ngapa yang dikasih makan Pak Ini kolam renangnya kotor Pak Gimana ya Pak Dan kita bakal lanjutkan lagi ya Teman-teman Nah disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai kolam renang Dan disini desainnya juga Sudah mantap ya Seperti rumah kita Yang full redstone nantinya Dan itu bakal keren banget ya Nah disini kalian kasih nilai juga Ini apa namanya Kolam renangnya ya Ini dapat legendary Atau poop ya Dan kita bakal menuju Ke helikopternya Nah disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai tombol juga Dan kita bakal nge-vlog Di helikopternya Bapak Bruce Fest Yang sangat keren ini ya Dan kita bakal naik Dan ini dia teman-teman Semuanya biru Seperti diamond ya Dan kita bakal nge-vlog disini Halo guys Kembali lagi bersama Saya Frost Diamond Dan kita sudah berada Di pesawatnya Bapak Bruce Fest ya Eh Bapak gila Ini numpang eksis dah Kenapa Bapak gila Di depan kamera saya Oh my god Dan kita bakal lanjutkan lagi Perjalanan kita ya Dan ini tuh keren banget ya Nah kalian komentar juga Ini helikopternya Dapet nilai berapa coy Uh ini bakal keren banget ya Ada challenge Kita kasih nilai Ini rumahnya Bapak Bruce Fest Dan jika kalian ada saran lagi Di next episode nge-vlog Kita bakal nge-vlog Di mapnya siapa ya Kalian komentar Mungkin kalian ada ide Mapnya siapa yang saja yang bagus Kalian komentar di description ya Dan kita bakal ke bawah Dan ini tuh keren banget Dan mantap jiwa sekali ya Dan disini semuanya biru Seperti diamond Oh my god Keren sekali ya Dan disini juga ada end portalnya Nah ini katanya Bapak Bruce Fest Sudah pesen tadi pagi sama saya Untuk tidak memukul ini ya teman-teman Karena kalau ini dipukul Semuanya meledak coy Oh my god Jangan pak Jangan pak Jangan dipukul woy Awas woy Dan disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai Satu buah enchantment table Rahasia yang sangat luar biasa Dan sangat legendaris Gimana pak Apakah ini sangat keren pak Oh my god Ini saya salah tanya ini Ngapain Bapak Gila saya tanya ya Dia gila Nanti saya nambah gila ya teman-teman Nah katanya Bapak Bruce Fest Dia sudah mengganti Tempatnya ini teman-teman Tempatnya ini menggunakan Diamond ini Bukan diamond Tapi ice ya Ini terlihat seperti diamond Karena ini tuh biru Dan mantap jiwa sudah Dan disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai satu buah Shoot rank Yang sangat luar biasa Dan kita bakal nge-vlog lagi ya Oke teman-teman Kita sudah ada di depan Tempat pemanahannya Bapak Bruce Fest ya Jika Bapak Bruce Fest lagi boring Dia bakal nge-vlog disini Eh bukan nge-vlog coy Maksudnya dia bakal mainan panah-panah Ya Pak ya Gimana Pak Oh my God Dan kita bakal lanjutkan lagi ya Karena ini tuh luar biasa mantap Nah disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai satu buah TV Yang sangat luar biasa Dan sangat mantap jiwa Dan ini tuh keren banget Desainnya ya Dari ini tuh weh Wuh keren ya Dia bisa bikin seperti ini Saya juga gak bisa bikin seperti ini ya Dan kita bakal lanjutkan lagi Nah ini juga Ini kenapa ini seperti ini Oh Bapak Gila itu Biarkan mandi ya Bapak Gila ya Dan kita bakal lanjutkan lagi ya Teman-teman Karena disini semuanya diamond Dan ini dia Ini dia teman-teman Ini dia Apakah kalian mau nebak Ini tuh apa ya teman-teman Sebelum kita bakal tunjukkan ya Oke kalian tebak Ini tuh apa di atas sini Oke sudah nebaknya Oke kita bakal tunjukkan ya Ini tuh S teman-teman Oh my God Alangkah luar biasanya Bapak Bruce Fest Membuat rumah yang sangat luar biasa ini ya Dan kita bakal lanjutkan lagi Karena ini tuh keren banget Dan disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai tombol lampu yang otomatis Dan sangat luar biasa ya Nah disini juga Di rumah Bapak Bruce Fest ini Hampir semua yang ada Di rumahnya ini otomatis ya Dan disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai ruangan rahasia Menuju ke end portal ya Bukan end portal Tapi nether portal Oh my God ini Bapak gila Ini makin rusuh Nanti Bapak Bruce Fest marah Saya yang repot coy Kita bakal lanjutkan lagi ya Nah disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai ruangan rahasia Yang sangat mantap jiwa Tapi katanya di bawah sini Belum ada dia bikin sesuatu ya Ini masih under contraction Dan kita bakal menuju ke atas lagi Karena disini Masih banyak lagi ya teman-teman Nah disini kita bakal buka lagi Eh kok buka Maksudnya ditutup ya Dan kita bakal Buka lagi Nah itu Ini tuh Tombol menuju ke tempat belakang sini Nah ini tuh keren banget dah Di depannya ada ruangan rahasia Dan di belakangnya rahasia Siap Semua terbuat dari redstone Oh my God Ini Bapak Bruce Fest Memang luar biasa sekali ya Dan disini ada kamarnya Bapak gila Oh my God Gimana Pak? Mau tidur Pak? Kita bakal Eh kenapa? Kenapa? Mau tidur? Nggak katanya ya Oh my God Dan kita bakal tutup ya Ini kamarnya Bapak gila Kayak gembel lah Dan kita bakal lanjutkan lagi Nah disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai satu buah perpustakaan otomatis coy Yang sangat luar biasa Dan sangat mantap jiwa Dan disini juga ada Gininya Apa namanya? Ada kolam renangnya Eh maksudnya hiasannya ya Hiasan air-air ini Supaya nanti Jika Bapak Bruce Fest lagi membaca Dia tenang ya Biasanya suara-suara air itu Bikin kita tenang Dan kita bakal lanjutkan lagi Karena di rumah ini Masih banyak banget mas bro Dan kita bakal lanjutkan lagi ya Dan disini kita bakal tutup lagi Dan kita bakal menuju ke sini ya Nah disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai usaha sendiri Bersama Bapak gila Apakah benar Bapak? Ini usahanya Bapak gila? Duh keren ya Dan kita bakal langsung lanjut Nah ini tuh dia itu Membuat ini luar biasa banget Saya nggak kepikiran Bapak Bruce Fest Bisa membuat yang Hal yang seluar biasa ini ya Dan disini juga Bapak Bruce Fest Belum selesai membuat Gini ya Membuat usaha-usaha yang lainnya Dan katanya Bapak Bruce Fest Mau nambah usaha Tapi dia belum Belum ada niat ya Dan kita bakal lanjutkan lagi Nah disini juga Bapak Bruce Fest Mempunyai satu buah teman-teman Ini kalian boleh nebak ya Kalian boleh nebak Yang mana warna favorit saya Kalian tebak ya Yang kuning Yang biru Atau yang putih Kalian tebak dulu Oke sudah nebaknya Oke Saya suka yang warna biru ya Tepat sekali Ini namanya Frost Diamond Dan Frost itu biru ya Dan Diamond itu biru juga Oh my god Dan kita bakal pakai dan Boom 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 Dan sudah Dan kita bakal nge-vlog cek 3, 2, 1 Kita bakal foto pak Gimana pak Apakah Bapak Gila sudah ganteng pak Oh my god Oke kita bakal hitung mundur ya 3, 2, 1 Cekrik Oke sudah Dan kita bakal langsung lanjut lagi ya Karena disini masih ada Satu ruangan rahasia Yang sangat mantap jiwa Nah disini tempatnya Teman-teman Ini adalah salah satu favorit saya Di Bapak Bruce Fest ya Di mapnya Bapak Bruce Fest Ini adalah rumahnya Ini adalah desainnya itu Aduh mantap jiwa Ini berapa lama ini bikin ya Dan kita bakal pencet ini Dan ini dia teman-teman Ini adalah jembatan mematikan Yang sangat luar biasa ya Dan ini bakal kita pencet Dan sudah selesai Nah disini juga Bapak Bruce Fest Sudah mesenin kepada kita Untuk tidak masuk ke sini Karena ini berhantu ya coy Dan ini belum selesai dibuat Sama Bapak Gila ya Sama Bapak Gila Sama Bruce Fest Gimana pak Apakah ada saran pak Gimana ya Mau dibom pak Oh jangan pak Kita bakal lanjutkan lagi ya Kita bakal masuk ke tempat selanjutnya Karena ini sudah selesai ya Oh sudah selesai ya Ini sudah selesai coy Oke kita bakal keluar Dan kita bakal lihat-lihat lagi Dan sambil kita cerita-cerita ya teman-teman Nah disini di next episode Jika video ini berhasil mencapai 3000 like Kita bakal melanjutkan lagi vlognya ya Dan jika kalian ada saran Kalian bisa komentar ya Kita bakal ngevlog di mapnya siapa lagi Dan jangan lupa cantumin linknya ya Kita bakal ngevlog di map yang mana Oke kita bakal lanjut lagi ke atas Dan kita bakal penutupan Oke guys mungkin sekian dulu episode kali ini ya Karena kita sudah menyelesaikan vlog kita Di rumah yang sangat luar biasa ini ya Dan saya berikan ini nilai triple legendary ya Nah disini kalian jika ingin memberikan saran Ini mapnya Bapak Bruce Mendapatkan berapa legendary ya Kalian komentar di bawah Oke mungkin jika kalian suka sama video ini Kalian bisa klik tombol like Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya Karena disini saya bakal nge-share video-video Yang sangat bermanfaat setiap harinya Jadi apa yang kalian tunggu Subscribe sekarang juga ya Oke jika kalian gak ketawa Kalian bisa bakal saya yang ketawa And now let's be my Bruce Bye-bye